Pendekar yang jilid 19. Karena bila kau mempergunakan senjata khusus yang aneh, seringkali-kali akan berhasil meraih banyak keuntungan dari musuhmu. Suatu keberuntungan yang seringkali diluar dugaan. Oleh sebab itu, bila kau dapat menciptakan semacam senjata khusus yang bisa membuat orang lain diluar dugaan, kau pasti dapat mencari nama yang tenar dalam dunia persilatan, menggunakan darah orang lain untuk mencetak namamu. Walaupun di kemudian hari kau pun bisa jadi mati pula di ujung senjata khusus lain yang sama sekali diluar dugaanmu. Tubuh orang-orangan itu kelihatan terlalu gemuk. Jauh lebih gemuk daripada sewaktu dipakai untuk menaikan layang-layang. Dalam, soal ini mungkin orang lain tak dapat melihatnya, tapi cuim yahoo sudah pasti dapat melihatnya, sebab orang-orangan itu adalah hasil karyanya. Walaupun dia memiliki selembar wajah yang bodoh, namun memiliki sepasang tangan yang cekatan, orang yang benar-benar pintar, tak akan selalu menunjukkan kepintarannya di atas wajah. Orang-orangan itu tidak makan daging, juga tidak minum arak, mengapa dalam semalaman saja bisa berubah menjadi begitu gemuk? Mungkinkah ada orang yang bersembunyi di balik orang-orangan itu serta bersiap sedia melancarkan sergapan? Mungkinkah hal ini merupakan pukulan terakhir yang telah dipersiapkan oleh Ong Tiong dan Yanjit sekalian? Paras muka Ong Tiong berubah hebat, karena pada saat itulah sepasang duri pencabut nyawa dari cuim yahoo telah menusuk ulu hati orang-orangan itu dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Senjata itu menusuk sangat dalam, dalam sekali. Di dunia ini memang jarang terdapat seorang teman yang benar-benar mau sehidup semati denganmu. Bahkan suami istri saja amat jarang, apalagi cuma teman. Tapi teman semacam ini, bukannya sama sekali tak ada. Paling tidak quick tailog sekalian adalah teman-teman semacam itu. Mereka taunya wa Ong Tiong sudah berada di ujung tanduk, siapakah yang merasa tega untuk membiarkan dia pergi menempuh marah bahaya seorang diri? Mana mungkin mereka akan pergi? Orang-orangan itu memang gemuk, biasanya orang yang gemuk tentu mempunyai darah yang banyak. Sepasang duri pencabut nyawa dari cuim yahoo telah menembusi ulu hatinya. Tapi tak ada darah yang keluar, setetes pun tak ada. Kali ini paras muka yang berubah bukan muka Ong Tiong, melainkan cuim yahoo. Pada saat paras muka cuim yahoo berubah itulah, mencorong sinar tajam dari metusi ular bergaris merah. Dan pada saat yang bersamaan pula, Ong Tiong menarik tangan Ang Nyo Chu. Sengatan lebah beracun. Sengatan dari cuim yahoo lebih beracun. Jika lebah sudah menyengat orang, maka dia akan mati dan tak beracun lagi. Tapi sekarang sengatan dari cuim yahoo telah menancap di atas jantung orang-orangan itu. Kesempatan sebaik ini tentu saja tak akan disiasiakan oleh si ular bergaris merah. Tiba-tiba dia mengarah wajah cuim yahoo, kemudian meniupnya dengan sekuat tenaga. Cahaya yang menyorot masuk lewat jendela dapat menerangi hawa hijau yang terhembus keluar dari tiupannya itu. Cuim yahoo seakan-akan sedang tertegun, tapi pada saat hembusan itu menyambar datang inilah, ujung baju cuim yahoo mendadak berubah menjadi tali penyeret yang segera menyeret tengkuk si ular bergaris merah kencang-kencang. Dia pun menahan napasnya dengan sepenuh tenaga. Si ular bergaris merah segera menjerit ngeri dengan suaranya yang memilukan hati. Dengusan napasnya makin tajam, dan makin pendek. Cuim yahoo telah melompat naik ke atas rumah, tangannya memegang wungan rumah dan bergelantungan sambil mengawasi lawannya. Sepasang mati si ular bergaris merah seakan-akan sudah menjadi buta, apapun tidak terlihat olehnya, bagaikan seekor anjin buta yang menerkam ke depan dengan sempoyongan. Dia menerjang maju selangkah, dua langkah, tiga langkah. Wajahnya segera berubah menjadi hijau ke biru-biruan. Dia baru maju dua langkah, tubuhnya sudah roboh terjengkang ke atas tanah. Barang siapa terkena racun dari si ular bergaris merah, tak akan bisa maju sampai tujuh langkah. Bahkan si ular bergaris merah sendiri pun tidak terkecuali. Ong Tiong telah melepaskan tangan Ang Nyo Chu. Wajah masih sama sekali tidak menunjukkan perubahan, tapi kelopak matanya sudah mulai bergerak. Lambat laun dia sudah memahami apa gerangan yang telah terjadi, peristiwa semacam ini sedikit pun tidak menarik. Tapi Ang Nyo Chu seakan-akan merasa kejadian ini menarik sekali, dia sudah tertawa terpingkal-pingkal tiada hentinya. Suara tertawanya masih kedengaran merdu seperti bunyi keleningan. Sejak pertama kali berjumpa dengannya dulu, Ong Tiong sudah terpikat oleh suara tertawanya itu. Hingga dia sudah bertemu beberapa ratus kali dengannya, ia masih menganggap suara tertawanya begitu menarik begitu merdu, seakan-akan di dunia ini tiada keduanya lagi. Tapi sekarang, dia mulai merasa muak, mulai merasa seakan-akan hendak tumpah. Bagaimanapun juga si ular bergaris merah adalah temannya yang sudah hidup bersama selama banyak tahun, barang siapa dapat tertawa terpingkal-pingkal di samping jenazah rekannya, maka kejadian tersebut pasti akan memuakan orang lain. Ang Nyo Chu memutar sepasang matanya yang jeli, kemudian ujarnya dengan lembut, Apakah kau sedang keheranan, mengapa aku harus tertawa terpingkal-pingkal sedikit pun tidak heran kenapa sebabkah sama sekali bukan manusia, itulah kesimpulan dari Ong Tiong. Chuim Yahu masih mengawasi mayat si ular bergaris merah dengan terpesona, seakan-akan dia takut kalau itu belum mati secara sungguhan. Padahal si ular bergaris merah benar-benar sudah mati secara 100%. Padahal selama dia masih hidup, apa yang tak lebih hanyalah mempersembahkan kehidupannya untuk obat-obatan racun. Dia tidak mempunyai teman lain, bahkan boleh dibilang dia tidak mempunyai apa-apa. Obat beracun adalah seluruh hidupnya. Lewat lama kemudian, Chuim Yahu baru pelan-pelan membalikan badannya seraya berkata, Inilah seorang yang jujur dan setia kau maksudkan dia jujur dan setia tanya Ang Niyo Chu. Chuim Yahu mengangguk. Paling tidak terhadap perbuatan yang hendak dilakukannya dia amat setia, obat beracunnya memang tak pernah meleset walau hanya satu kali saja, sekali lagi Ang Niyo Chu tertawa terkekeh-kekeh. Oleh sebab itu kau harus lebih-lebih berterima kasih kepada aku, seandainya tiada aku, yang mati sekarang adalah kau, aku memang sama sekali tidak menyangka kalau dia pun bakal menghianati diriku, Ang Niyo Chu tertawa. Seandainya kau tak pernah menyangka, mengapa bisa mempersiapkan care yang begitu baik untuk menghadapinya karena aku pun seseorang yang jujur, kau jujur terhadap siapa terhadap diriku sendiri, Ang Niyo Chu segera menghela napas panjang, mengapa kau tak pernah mengatakan kalau aku pun sangat jujur teluhnya. Karena kau terhadap dirimu sendiri saja tidak jujur, apalagi terhadap orang lain. Kata Chuim Yahu dengan ketus, kau seringkali menghianati diri sendiri, kau sendiri menjual dirimu sendiri, tapi aku belum pernah menghianati dirimu, aku pun tak pernah membohongi kau, karena kau tahu tiada orang yang bisa membohongi diriku. Suara Chuim Yahu masih tetap sedingin es. Tiba-tiba dia berpaling ke arah Ong Tiong, kemudian melanjutkan, oleh karena itu aku selama berada di hadapanku pun seseorang yang amat jujur, Ong Tiong tidak menunjukkan reaksi apa-apa. Kau bilang teman-temanmu sudah pergi semua, ternyata mereka memang tidak berada di sini ujar Chuim Yahu. Ong Tiong masih belum menunjukkan reaksi apa-apa. Sekarang aku hanya ingin tahu, kau lebih setia kepada uang ataukah terhadap diriku? Kata Chuim Yahu lebih jauh. Itu mah tergantung keadaan, tergantung bagaimana biasa aku selalu setia kepada uang, tapi sekarang terhadap dirimu, kata Ong Tiong hambar. Bagus sekali, bawa kemari, apanya yang bawa kemari apa yang kau miliki. Ong Tiong ragu-ragu sejenak, akhirnya dia bulatkan tekat, katanya, di bawah meja sana terdapat beberapa lembar ubin batu yang bisa digeser, di bawah lapisan batu itu terdapat sebuah gudang di bawah tanah. Kau mengira aku tak dapat melihatnya. Seru Chuim Yahu sambil tertawa dingin. Kalau kau sudah melihatnya, mengapa tidak pergi mengambilnya? Barang itu berada di situ, biar aku yang mengambilnya, seru Ang Nyo Chu cepat. Tidak, biar aku saja seru Chuim Yahu. Badannya berkelebat lewat dan mendahului Ang Nyo Chu. Inilah untuk pertama kalinya dia berjalan di depan orang lain, merupakan terakhir kalinya. Serentetan cahaya perak pelan-pelan meluncur keluar dari balik ujung baju Ang Nyo Chu dan tepat menghajar jalan darah Giyok Seng Hiat di atas benatnya. Serangan mematikan ini bukan saja tidak cepat, bahkan sangat lamban, tapi dia justru tak sanggup menghindarkan diri. Dia segera roboh terkapar ke atas tanah. Tidak melawan, juga tidak merasakan penderitaan apa-apa. Bahkan tiada suara apapun yang terpancar keluar, seorang yang hidup tiba-tiba saja berubah menjadi sesosok mayat. Siapapun tak akan menyangka kalau dia akan mati dengan begitu gampangnya. Tentu saja dia sendiri pun lebih-lebih tak menyangka, orang yang membunuh dirinya ternyata tak lain adalah Ang Nyo Chu. Suara tertawa merdibagaikan suara keheningan kembali berkumandang memecahkan keheningan. Ang Nyo Chu tertawa, ujarnya, kali ini tentunya kau mengerti bukan? Mengapa aku tertawa tergelak-gelak tidak mengerti? Tahukah kau apa yang kugunakan untuk membinasakan dirimu? Ong Tiong tidak menjawab. Ang Nyo Chu segera tertawa, kembali ujarnya, Tentunya kau tahu, dari manakah ku pelajari ilmu melepaskan duri pencabut nyawa itu sesudah tertawa cekikikan, kembali sambungnya, barusan, dia telah mempergunakan racunnya si ular bergaris merah untuk membunuh si ular bergaris merah, maka sekarang aku pun menggunakan duri pencabut nyawa untuk menusuk dia sampai mati, menghadapi kejadian yang begini menariknya ini, masa aku tak boleh tertawa senang aku hanya merasa heran, mengapa dia mengajarkan kepandainya itu kepadamu? Karena dia sama sekali tidak mewariskannya semua rahasia kepandainya kepadaku, dia tahu selamanya aku tak akan bisa memergunakannya secara baik. Kau memang tak bisa melebih kecepatannya, yaa, selisihnya memang jauh sekali, oleh sebab itu walaupun aku mempelajarinya tapi tetap tak ada gunanya, hak kekatnya tak mungkin bisa dipergunakan untuk menghadapi orang lain. Duri pengejar nyawa masih tetap merupakan senjata khasnya, kalau toh tak berguna, mengapa kau mempelajarinya bukannya sama sekali tak ada gunanya, cuma ada semacam kegunaan yang sebenarnya amat fatal, yakni apabila kugunakan untuk menghadapi seseorang, siapa dia sendiri kau tak bisa menggunakannya untuk menghadapi orang lain, tapi bisa dipakai untuk menghadapi dirinya tanya Ong Tiong dengan wajah keheranan. Ang Nio Chu tertawa. Di dunia ini memang banyak terdapat kejadian yang begitu anehnya, aku tidak mengerti Ang Nio Chu segera tertawa terkekeh-kekeh. Hal-hal yang tidak kau pahami masih banyak sekali, ya, aku sengaja membiarkan kau berada bersama si ular bergaris merah, tujuannya tak lain adalah untuk kesempatan kepada kalian untuk berbincang-bincang, mula-mula ku ucapkan dulu kata-kata yang dia paling tak senang diketahui orang lain kemudian baru menyingkir pergi, dalam keadaan yang gusarnya setengah mati itu, sudah pasti kau tak akan melepaskan kesempatan tersebut dengan begitu saja, kau telah menduga kalau aku akal menggunakan akal untuk menggerakkan hatinya dan menyuruh dia menghianati diri kalian bukan berarti kau yang menggerakkan hatinya, adalah dia sendiri yang mempunyai maksud begitu, cuma saja selama ini belum ada kesempatan baik untuk melakukannya, oh oh oh, jadi kau sengaja memberi kesempatan kepadanya. Kemudian baru memberitahukan kepada Cui Lotoa untuk bersiap-siap. Aku juga tahu kalau Cui Lotoa telah menemukan care yang baik untuk menghadapi dirinya, asal dia berani turun tangan, maka sudah pasti tidak akan mampus tepat sekali perhitunganmu itu, dalam hal ini, aku rasanya tak usah terlampau membanggakan diri, kata Ang Nyo Chu sambil tersenyum. Ong Tiong menghela nafas panjang. A-A-A-I, akhirnya aku memahami juga persoalan ini, masih ada yang lain Ang Nyo Chu mengeripkan matanya berulang kali, lalu katanya, tahukah kau rahasia paling besar apakah yang dimiliki Cui Lotoa telinganya tidak begitu tajam, hak kekatnya tak jauh berbeda dengan orang tuli, tapi nada ucapanku sewaktu bercakap-cakap dengan tidak terlalu besar, dia toh bisa mendengarnya dengan jelas itulah dikarenakan dia memperhatikan gerakan bibirmu, dengan melihat gerakan bibir tersebut, dia dapat mengetahui apa yang sedang kau ucapkan, A-A-A-I, hal ini benar-benar merupakan suatu rahasia yang sangat besar, kata Ong Tiong sambil menghela nafas. Kecuali aku seorang, tiada orang lain yang mengetahui rahasianya tersebut. Oleh karena telinganya tidak tajam, maka dia selamanya enggan berjalan di depan orang lain, dia khawatir orang lain akan menyergapnya dari belakang, setelah tertawa, kembali ujarnya, hal ini bukan disebabkan karena dia lebih berhati-hati daripada orang lain, tapi disebabkan lantaran ia tak bisa mendengar suara desingan senjata rahasia, seandainya ada orang yang menyergapnya dari belakang, maka ia sama sekali tak mampu untuk menghindarkan diri. Andai kata desingan angin serangan itu sangat tajam, tentu saja dia masih dapat mendengarnya, tapi bila ada orang yang menyerangnya secara pelan-pelan, maka dia sudah pasti akan mampus. Ang Niochu segera tertawa. Yaa, sedikit pun tak salah, katanya, itulah sebabnya serangan yang kugunakan adalah dari pengejar nyawa ajarannya yang tak pernah bisa ku pelajari secara sempurna itu, dan kepandayan itu justru merupakan suatu kepandayan yang tiada keduanya di dunia ini, apakah kau pun sudah memperhitungkan, begitu ia mendengar benda itu berada di mana, maka dia tak akan tahan untuk memburu ke sana dan menengoknya lebih dulu. Yaa, seandainya berada di depan orang lain, mungkin dia masih dapat menahan diri atau mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, tapi bila sedang berada bersamaku, dia selalu akan lebih teledor daripada biasanya, kenapa sebab dia selalu mengira bahwa aku sedang menggantungkan diri kepadanya. Dia selalu menganggap bila dia sampai mati, maka aku pun tak bisa hidup lagi, Ong Tiong menghela nafas. Dia pun menganggap tak ada orang yang bisa membohongi dirinya, Yaa, memang tiada orang yang bisa membohonginya, yang ada hanya dirinya membohongi diri sendiri, kau bilang dia pernah membohongi diri sendiri. Yang Nyo Chu tertawa genit, berapa orang lelakikah di dunia ini yang tidak gampang membanggakan diri sendiri? Seandainya lelaki tidak terlalu gampang menjadi mabuk diri, perempuan manakah yang bisa menyusupkan diri dalam lingkungannya Ong Tiong termenung, sampai beberapa saat lamanya, kemudian ujarnya dengan hambar, kau selalu memperhitungkan dengan tepat, juga melihatnya secara tepat, tapi aku telah salah menilai dirimu, Oh iya aku mengira kau tak akan pernah bicara bohong, kata Ang Nyo Chu sambil tertawa, tak disangka kau telah berbohong, bahkan pada hakikatnya bisa membohongi orang sampai mati tanpa mengganti nyawa. Kapan aku pernah berbohong, kau bilang barang itu berada di bawah kolong meja, bukankah kau sedang berbohong? Yaa, benar Ang Nyo Chu tertawa, kembali ujarnya, tapi cuma aku seorang yang tahu kalau kau sedang berbohong, sebab di dunia ini hanya aku seorang yang tahu dengan persis sesungguhnya benda tersebut disimpan di mana, Yaa, kau memang seharusnya tahu Ang Nyo Chu mengerling sekejap ke arahnya dengan genit, lalu katanya lagi, berbicara terus terang saja, tadi sebetulnya sudah kau duga atau tidak kalau barang itu sesungguhnya akulah yang mengambil pergi, tapi aku tidak menyangka setelah termenung beberapa saat lamanya, kembali dia berkata, aku sama sekali tidak menyangka, aku pun tidak tahu apa-apa, aku hanya mengetahui satu hal, soal apa menjadi orang tidak seharusnya terlampau gegabah. Barang siapa menganggap tiada orang yang bisa membohongi dirinya, maka hal itu sama artinya dengan dirinya membohongi diri sendiri, senyuman manis dari Ang Nyo Chu seperti agak berubah, tak tahan dia lantas berseru, apa maksudmu maksudnya, jika kau dapat mempersiapkan sebuah jerat untuk menjerat orang lain, maka orang lain pun dapat mempersiapkan sebuah jerat untuk menjerat dirimu sendiri, ini pun merupakan suatu kesimpulan. Biasanya kesimpulan jarang sekali keliru. Yang keliru biasanya bukan suatu kesimpulan. Hari sudah terang benerang. Perempuan tampak selalu lebih tua, lebih berkisut di tengah hari yang terang benerang. Dalam keadaan begini, Ang Nyo Chu tak dapat tertawa lagi. Jika seorang perempuan yang biasa tertawa mendadak tidak tertawa, seringkali dia pun tampak lebih tua dan berkeriput. Oleh sebab itu, paras muka Ang Nyo Chu pada saat itu hampir boleh dibilang sudah mendekati taraf si nenek berbaju merah. Di bawah kolong meja tiada harta karun, satu peseruang pun tidak ada. Tapi di situ ada orangnya, dua orang manusia. Sekalipun Ong Tiong tak dapat bergerak, namun kedua orang itu dapat bergerak. Yang seorang bisa bergerak cepat, yang seorang lagi agak lamban. Yang cepat adalah Yan Jit, yang lamban adalah Quick Tai Lok. Manusia semacam Quick Tai Lok tak nanti akan pergi jika temannya sedang menghadapi marah bahaya, sekalipun kau mengusirnya dengan cambukan, atau memalangkan golok di atas tengkutnya, dia juga tak akan angkat kaki. Hingga sekarang, Ang Nyo Chu baru menyadari bahwa dirinya benar-benar sudah masuk perangkap. Tapi bagaimana mungkin ia bisa terjatuh dalam perangkap? Dia sama sekali tidak tahu, bahkan perangkap macam apakah itu, dia sendiri pun tidak sempat melihatnya. Di dalam ruangan rumah, selalu ada salah satu sudut yang remang-remang, di sudut semacam ini biasanya selalu tersedia kursi. Pelan-pelan Ang Nyo Chu berjalan ke sana dan pelan-pelan duduk di atas kursi. Tidak ada orang yang menghalangi kepergiannya, sebab hal ini tak ada perlunya. Lewat beberapa saat kemudian, tiba-tiba Ang Nyo Chu berkata, Ong Tiong, aku tahukah selalu merupakan seseorang yang amat adil dan bijaksana, dia memang selalu begitu selakuik tai log. Bila kuik tai log hadir dalam suatu pertemuan, maka kesempatan berbicara bagi Ong Tiong tak pernah banyak. Oleh karena itu, terhadap diriku pun dia harus bertindak amat bijaksana, bagaimana baru dianggap bijaksana barusan? Aku telah membeber semua perangkap yang ku persiapkan, sekarang kau harus membeberkannya pula. Sasaran pembicaraannya masih tetap Ong Tiong, kecuali Ong Tiong, dia tak pernah memandang ke arah orang lain. Sepasang matu yang jit sedang melotot, kuik tai log pun terpaksa harus membungkam dalam seribu bahasa. Lewat lama sekali, Ong Tiong baru berkata, tadi, kau berbicara mulai dari mana dari aku memberi kesempatan kepadamu untuk berbincang-bincang dengan si ular bergaris merah, tahukah kau mengapa aku mengajaknya memperbincangkan persoalan semacam itu? Aku tidak tahu. Tapi paling tidak seharusnya kau tahu akan satu hal, barang itu toh bukan aku yang mengambil, aku tahu oleh karena itu aku harus mencari tahu siapakah di antara kalian bertiga yang telah mengambil barang-barang tersebut, kata Ong Tiong. Oh, jadi kau mengucapkan beberapa patah kata itu kepada si ular bergaris merah tujuannya tak lain adalah untuk menyelidiki dirinya benar, andai kata dia yang mengambil barang-barang itu, maka dia tak akan berbuat demikian dari mana kau bisa tahu kalau orang itu bukan si kebuang besar seandainya dia yang mengambil, tak nanti si kebuang besar itu akan menyerempet bahaya, orang yang memiliki harta sebesar beberapa ribu laksata hilperat, biasanya takut mati sekali, bahkan atap rumah yang terjatuh pun khawatir kalau bakal menimpa atas kepala sendiri. Liang Niyo Chu tertawa paksa, lalu berkata, kenapa tidak kau katakan saja dengan kata yang lebih sederhana? Harta lebih berharga dari emas. Aku pasti mengerti jika kau bilang begitu, orang yang mengetahui tempat penyimpanan harta karun itu hanya lima orang, bila tiga orang lainnya tak tahu, itu berarti tinggal kau dan Chui Lotoa, tapi, kau toh belum bisa memastikan di antara aku dan Chui Lotoa, sebenarnya siapakah yang sebenarnya telah melarikan harta kekayaan tersebut? Waktu itu aku masih belum berani memastikan, tapi aku sudah mempunyai pegangan, cepat atau lambat orang itu sudah pasti akan dapat kutemukan. Kau benar-benar memiliki keyakinan tersebut, YAA, pertama, aku tahu si ular bergaris merah bukan tandingan dari Chui Lotoa, andai kata dia berani melakukan suatu tindakan, maka orang itu akan mampus, ternyata penglihatanmu memang tepat sekali kedua, aku tahu di antara kau dan Chui Lotoa, sudah pasti ada satu orang di antaranya yang bakal mati, kenapa sebab entah siapapun yang telah mengambil barang-barang tersebut, sudah pasti dia tak akan membiarkan orang yang lain tetap hidup sedar bugar, kenapa karena seandainya di antara kami berlima masih ada seorang saja yang masih hidup, maka pasti dia tak akan bisa menikmati harta kekayaan yang besar jumlahnya itu dengan tenang. Sekarang dari lima orang berarti tinggal satu orang, inilah suatu kesempatan yang sangat baik sekali baginya. Ang Niyo Chu menghelah papas panjang, gumamnya, YAA, kesempatan semacam itu memang terlampau baik, dia sudah menunggu sangat lama, dengan susah payah baru dijumpainya kesempatan seperti ini, tentu saja dia tak akan melepaskannya begitu saja, seandainya berganti dengan kau, sama juga kesempatan baik itu pun tak akan kau lepaskan, YAA, apalagi dulu dia telah melimpahkan semua tanggung jawab tersebut di atas tubuhku, sekarang setelah menemukan diriku kembali, cepat atau lambat rahasianya itu tentu akan terbongkar juga, sekalipun dia tak ingin membunuh orang lain, orang lain juga pasti akan membunuhnya, sebenarnya aku memang tak ingin menyaksikan mereka berhasil menemukan dirimu, tapi, dia tertawa. suara tertawanya kedengaran amat memedihkan hati, kemudian melanjutkan, tapi dalam hati kecilku, aku pun berharap sekali bahwa mereka bisa menemukan kau, agar aku pun bisa melihat selama beberapa tahun ini, kau telah berubah menjadi seperti apa, baikkah penghidupanmu selama ini akhirnya, quick dialogue tidak tahan juga, mendadak ia menimrung, penghidupannya selama ini sangat bagus, sekalipun agak miskin, namun penghidupannya masih tetap riang gembira, pelan-pelan angiocu mengangguk, gumamnya, kalian semua memang sahabat karibnya, kalian memang sahabat-sahabat yang lebih sejati, kalau dibandingkan dengan sahabat-sahabatnya dulu. Setelah termenung sampai lama sekali, dia baru melanjutkan, kalau hitung pulang pergi, tampaknya sejak tadika sudah menghitung bahwa pada akhirnya pasti tinggal satu orang saja, juga telah menghitung dengan tepat kalau dia sudah pasti orang yang telah mengambil harta kekayaan tersebut, tentu saja, sebab perhitungan semacam ini pada hakikatnya sama sederhananya dengan hitungan satu tambah satu sama dengan dua, apakah kau sudah memperhitungkan sampai di situ ketika akan datang memenuhi janji? Kalau tidak begitu, mana mungkin kami melepaskannya pergi dengan perasaan lega selakwik tai lok? Angiocu menghela nafas panjang. A-a-a-ai, seharusnya aku pun bisa berpikir sampai ke situ. Seharusnya aku bisa melihat kalau kalian bukanlah semacam teman yang diam-diam ngeloyor pergi ketika melihat sahabatnya terancam bahaya, mereka memang bukan Ong Tiong mengangguk. Tapi ada beberapa hal yang tidak kupahami, kau boleh bertanya kau masuk perangkap dan tertawan, apakah tindakan ini pun merupakan suatu kesengajaan aku cuma tahu kalau di tempat itu tak mungkin akan muncul sebuah kuburan secara tiba-tiba, jadi kau sengaja membiarkan dirimu tertawan? Apakah kau tidak khawatir bila kami bunuh dirimu pada saat itu juga takutnya sih tetap ada takut, tapi, mengapa kau tetap melakukannya sebab telah kuduga, kalian tak nanti akan membunuhku dengan begitu saja, kalian sudah pasti mempunyai tujuan lain, sudah dapat kau tebak apakah tujuannya sekalipun belum begitu pasti, tapi aku tahu asal kalian punya tujuan maka aku tak akan dibunuh pada detik itu juga, karena itu pula kau menyuruh mereka menantimu di sini benar kau mempunyai keyakinan untuk memancing kami datang kemari hanya ada sedikit, tidak terlampau banyak, tapi kau tetap melakukannya juga bila seseorang hanya mau melakukan pekerjaan yang meyakinkan saja. Maka tak sepotong pekerjaan pun yang berhasil dialakukan, sebab di dunia ini memang tiada pekerjaan yang meyakinkan kau menyuruh mereka menyembunyikan diri di sini, apakah tidak khawatir kalau belum apa-apa jejak mereka sudah kami ketahui kesempatan semacam itu tipis sekali, kenapa hal ini harus dibagikan dalam beberapa macam keadaan, katakan keadaan yang pertama adalah tiga orang berada bersama di tempat ini, ahm tanda seru. Waktu itu dari tiga orang tersebut, paling tidak ada dua orang di antaranya yang mengira harta karun itu ku sembunyikan di kolong meja, tentu saja mereka tak akan membiarkan orang lain turun tangan mendahuluinya. Sekalipun ada orang hendak menengoknya, sudah pasti ada orang yang lainnya mencegah perbuatannya itu. Maka dalam keadaan seperti ini, mereka sudah pasti akan sangat aman, bagaimana pula keadaan kedua waktu itu sudah tinggal dua orang, misalnya saja kau dan Cui Lotoa, tak usah dimisalkan lagi, kenyataan memang tinggal kami berdua, waktu itu, sudah pasti kau tak akan membiarkan Cui Lotoa hidup terus. Sekalipun dia ingin pergi memeriksanya, kau pasti akan turun tangan lebih dahulu, maka dalam keadaan begini pun mereka juga aman dan tidak terancam, kemungkinan ketiga sudah tentu ketika tinggal aku seorang bukan benar jalan darahmu yang tertotok itu masih tertotok, bukan betul seandainya ku temukan kalau mereka bersembunyi di situ, bukankah aku pun masih sanggup untuk menyumbat mati mereka di dalam sana, tapi kau toh sudah tahu kalau harta karun itu tidak disembunyikan di situ, mana mungkin tempat tersebut akan kau periksa. Pada hakikatnya kau menaruh perhatian saja tidak, maka dalam keadaan begini, mereka pun sangat aman, benarkah segala sesuatunya telah kau perhitungkan dengan begitu cermat dan tepat tidak setelah tertawa, lanjutnya, manusia punya kemauan, perhatian punya kuasa, siapapun tak akan dapat memperhitungkan segala sesuatunya tanpa meleset barang sedikit pun jua, tapi kau toh tetap menyerempet bahaya itu ya, sebab itulah satu-satunya jalan yang kumiliki, satu-satunya serangan terakhir yang bisa kulakukan, Ang Niu Chu menghela nafas panjang, katanya sambil tertawa getir, nyali kalian benar-benar terlampau besar, nyali kami tidak terlalu besar, rencana kami juga tidak seteliti dan secermat kalian. Bahkan tenaga yang kami miliki pun sangat lemah. Kalau dibandingkan dengan kalian, dalam pertarungan ini seharusnya kami berada di pihak yang kalah, tapi dalam kenyataannya kalian menang. Hal ini disebabkan karena kami memiliki semacam benda yang tidak kalian miliki, kalian punya apa hubungan persahabatan yang sejati walaupun wujudnya tak bisa dilihat, tak bisa diraba, tapi kekuatan besar yang dimilikinya tak akan pernah kalian bayangkan selamanya, Ang Niu Chu sedang mendengarkan. Dia tak bisa tidak harus mendengarkan, sebab ucapan semacam itu belum pernah dia dengar sebelumnya. Kami beradu jiwa, berani menyerempet bahaya, karena kami tahu bahwa diri sendiri bukanlah berdiri seorang diri, sorot matanya dialihkan ke wajah Yan Jit dan Kuik Tai Lok, kemudian melanjutkan, bila seseorang walau berada dalam keadaan seperti apapun, bila dia tahu kalau di sampingnya berdiri sahabat yang sejati, yang bersedia hidup bersama, mati bersama dengan dirinya, maka dengan segera dia akan berubah menjadi lebih berani dan lebih percaya pada diri sendiri, Ang Niu Chu menundukkan kepalanya, dia seakan-akan berubah menjadi jauh lebih tua. Sebenarnya aku pun menginginkan kepergian mereka kata Ong Tiong kembali, tapi mereka cuma mengucapkan sepatah kata, maka aku pun mengurungkan niatku itu apa yang mereka katakan tak tahan. Ang Niu Chu segera bertanya, mereka hanya memberitahukan kepadaku, bila kami ingin hidup, kami harus hidup bersama dengan riang gembira, bila ingin mati, maka kami harus mati bersama dengan riang gembira, entah mati entah hidup, sesungguhnya bukan sesuatu yang luar biasa. Bisa ucapan semacam itu pun belum pernah didengar oleh Ang Niu Chu. Hampir saja dia tak mau mempercayainya. Tapi sekarang mau tak mau dia harus mempercayainya juga. Dia telah menjumpai tiga orang yang berada di hadapannya. Seorang manusia yang penuh luka di tubuhnya, sampai untuk berdiri pun sudah payah. Seorang manusia yang kurus kecil dan lemah yang kelaparan juga keletihan. Sekalipun Ong Tiong sendiri pun sama saja. Kalau dibilang cuma mengandalkan ketiga orang itu saja, maka si ular bergaris merah, Cui Miahu dan Ang Niu Chu bisa dibikin mati, peristiwa tersebut pada hakikatnya tak bisa diterima dengan akal sehat. Tapi kejadian yang tak bisa diterima dengan akal sehat itu justru telah berubah menjadi suatu kenyataan sekarang. Apa yang sebenarnya mereka andalkan? Ang Niu Chu mendadak dia merasakan darah di dalam dadanya mendidih, hampir saja air matanya jatuh bercucuran. Entah sudah berapa lama dia tak pernah melelahkan air mata, hampir saja lupa bagaimanakah rasanya melelahkan air mata. Yan Jit mengawasi terus wajahnya tanpa berkedip, lambat laun sorot matanya menunjukkan perasaan simpatik. Tiba-tiba dia bertanya, apakah kau belum pernah punya teman Ang Niu Chu menggeleng? Sudah pasti bukan karena sahabat tidak menghendaki dirimu, adalah kau sendiri yang tidak menghendaki teman, Yan Jit menambahkan. Tapi aku, jika kau menginginkan orang lain bersungguh hati kepadamu, hanya ada satu hal yang bisa kau gantikan kepadanya, menggantikannya dengan apa? Dengan ketulusan hati serta kesungguhan hatimu sendiri, Quick Tail Lock tidak tahan segera menimbrung pula, di antara kalian bertiga, asal ada sedikit saja ketulusan serta kesungguhan hati, maka hari ini kalian masih bisa hidup senang dengan riang gembira, sesat tak akan menangkan kelurusan. Keadilan pasti dapat merontokkan kekerasan. Kekuatan yang terjalin karena persahabatan dan kesetiaan, sudah pasti dapat menangkan pula kekuatan buas yang terhimpun karena persekongkolan dan kedengkian. Keadilan dan persahabatan sudah pasti akan selalu tertanam di dalam hati manusia, tinggal manusia itu sendiri, dapatkah dia menggali serta memanfaatkannya. Kesemuanya itu bukan suatu perlambang atau suatu ibarat, semuanya bukan. Jika kalian sudah mendengarkan kisah dari Quick Tailok dan Ong Tiong, segera akan kalian ketahui bahwa kata-kata bukan suatu ibarat atau perlambang saja. Sekalipun kalian tidak mendengarkan juga tak menjadi soal. Sebab di dunia yang luas ini setiap saat di setiap tempat akan dijumpai manusia-manusia seperti Quick Tailok dan Ong Tiong. Asal kau bersedia untuk mencarinya dengan hati yang tulus serta kemauan yang jujur, maka sudah pasti kau akan temukan juga teman semacam mereka itu. Musim semi telah tiba, Fajar pun belum lama menyingsing. Lim tai peng berbaring di bawah jendela, jendela itu terbuka lebar, ketika ada angin berhembus lewat maka lama-lama terendus bau harum semerbak yang dibawa datang dari kejauhan sana. Di tengah memegang sejilid buku, tapi matanya sedang mengamati daun-daun hijau yang mulai bersemi kembali di atas dahan pohon. Sudah cukup lama dia berbaring di situ. Luka yang diadarita tidak separah Quick Tailok, racun yang mengeram di tubuhnya juga tidak sedalam Quick Tailok. Tapi Quick Tailok sudah dapat membeli arak di kota, sedang dia masih harus berbaring di atas ranjang. Karena obat penawar datangnya terlalu lambat, racun sudah menyerang sampai di dalam isi perutnya, merusak kondisi badannya. Yee, memang begitulah penghidupan manusia, ada kalanya beruntung ada kalanya pula tidak beruntung. Tapi dia tidak mengerut tuh. Dia telah memahami apa arti dari keberuntungan serta ketidakberuntungan tersebut. Walaupun dia sedang sakit namun justru karena itu dia dapat merasakan pula suasana yang santai dan sepi dari sakitnya itu. Apalagi masih ada perawatan dan perhatian dari teman-temannya. Ia menghela nafas dan memejamkan mata. Pintu pelan-pelan dibuka orang, seseorang muncul dengan langkah yang amat pelan. Dia adalah seorang perempuan yang berpakaian sederhana, tidak terbeda atau bergincur dan kelihatan bersih sekali. Di tangannya ia membawa sebuah baki, di atas baki tampak semangkuk bubur serta dua macam sayur. Tampaknya Lim Taipeng sudah tertidur, lah pelan-pelan masuk ke dalam, meletakkan baki itu dengan berhati-hati di meja, seperti khawatir kalau membangunkan Lim Taipeng, kemudian pelan-pelan pula mengundurkan diri dari situ. Tapi setelah berpikir sebentar, dia masuk kembali dan mengangkat baki itu kembali, karena dia takut bubur yang dingin tak baik untuk orang yang sedang sakit. Siapakah perempuan itu? Kera kerjanya sungguh amat peliti dan sangat berhati-hati. Lapisan salju mencair, sinar matahari yang menyoroti seantaro jaga terasa makin hangat dan kering. Di tengah halaman depan tampak tiga lembar kursi rotan dan seperangkat alat bermain catur. Ong Tiong dan Yanjit sedang bermain. Kuik Tai Lok duduk di sampingnya sambil menonton, sebentar-sebentar ia nampak beranjak sambil berjalan bolak-balik tanpa tujuan, sebentar pula melongo keluar dinding pagar dan mengawasi pegunungan munjauh di depan sana. Pokoknya dia tak pernah bisa duduk tenang. Bila menginginkan dia duduk tenang di situ, sambil bermain catur, kecuali kalau kakinya dipenggal sampai kutung, bila suruh dia duduk dengan tenang menyaksikan orang lain bermain catur, maka hak kekatnya seperti menggorok leharnya. Sekarang biji catur Ong Tiong yang berwarna putih itu menyumbat mati jalan keluar biji catur hitam, Yanjit sambil menimang-nimang biji caturnya sedang merasa pusing kepala, dia tak tahu bagaimana harus bertindak untuk menolong permainannya. Ketika dilihatnya Kuik Tai Lok hanya berjalan hilir mudik tiada hentinya, dengan mata melotot Yanjit segera menegur, hei, dapatkah kau duduk sebentar dengan tenang tidak dapat kau ribut melulu di tempat ini, bikin pikiran orang merasa kacau saja, bagaimana mungkin aku bisa bermain catur dengan tenang keluh Yanjit dengan gemas. Sepotong kata pun tidak ku ucapkan, kapan sih aku bikin ribut memangnya caramu sekarang bukan lagi bikin ribut sekalipun kere ini bikin ribut, mengapa Ong Lotoa tidak menegur diriku karena aku yang hampir menangkan permainan catur ini, ucap Ong Tiong hambar. Sekarang permainan belum selesai, siapa menang siapa kalah masih belum pasti, seru Yanjit. Sudah pasti Kuik Tai Lok menimbrung. Kontan saja Yanjit melotot. Ah 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 ah, kau ini tahu apa? Kuik Tai Lok tertawa. Sekalipun aku tidak mengerti soal bermain catur, tapi aku cukup mengerti orang yang kalah bermain selalu mempunyai penyakit yang kelewat banyak, penyakit siapa yang banyak kau. Maka orang yang bakal kalah bermain catur nanti juga kau, tepat sekali sahutong tong sambil tertawa. Senyuman yang baru saja menghiasi ujung bibirnya itu mendadak berubah menjadi kaku. Seorang perempuan sedang berjalan menelusuri sebuah jalan kecil yang berlapiskan batu, di tangannya membawa sebuah baki yang berisikan tiga mangkuk teh panas. Ong Tiong segera melengos ke arah lain dan tak sudi memperhatikan dirinya. Mangkuk teh pertama disodorkan perempuan berbaju hijau itu kepadanya, dengan lembut dia berkata, inilah air teh yang pian yang paling kasukai baru saja dibikin. Ong Tiong berlagak tidak mendengar. Bila kau ingin minum air teh Leong Ching akan kugantikan sepoci untuk mengucap perempuan berbaju hijau itu lagi. Ong Tiong masih juga tidak menggubris. Maka perempuan berbaju hijau itu pun meletakkan cawan teh tadi di hadapannya kemudian bertanya lagi, tengah hari nanti kau ingin makan apa? Tiba-tiba Ong Tiong bangkit berdiri lalu berjalan menjauhi dirinya. Memperhatikan bayangan tunggungnya yang menjauh, perempuan berbaju hijau itu termangu-mangu, dia seperti merasa amat murung dan sedih sekali. Kwik Tai Lok tidak tega, dia lantas berseru, bikin pangsit paling enak, cuma terlalu repot saat itulah si perempuan berbaju hijau itu baru berpaling dan ketawa paksa. Ah ah ah, tidak repot, tidak repot, sedikit pun tidak repot. Setelah meletakkan mangkuk air teh, pelan-pelan dia membalikan badan dan pelan-pelan beranjak pergi, baru dua langkah dia sudah tak tahan untuk berpaling dan memperhatikan lagi diri Ong Tiong. Ong Tiong tetap berdiri di tempat kejauhan, seakan-akan dia tidak merasakan kehadiran perempuan itu. Perempuan berbaju hijau itu menundukkan kepalanya dan pergi, meski dia merasa amat sedih, namun sama sekali tidak menunjukkan wajah mengerut tuh. Bagaimanapun sikap Ong Tiong terhadap dirinya, dia tetap halus, lembut dan pasrah. Apa pula yang sebenarnya sedang dia rencanakan? Kwiq Tai Lok memperhatikan bayangan tunggungnya sampai lenyap di balik rumah, kemudian ia baru menghela napas panjang seraya bergumam, cepat benar perubahan dari orang ini Ihmian Jit mendesis. Orang lain bilang, alam dunia bisa dirubah, watak manusia sukar dirubah, aku lihat ucapan tersebut kurang begitu cocok. Bukankah orang itu sama sekali telah terjadi perubahan besar karena dia adalah seorang perempuan-perempuan juga orang, bukankah perkataan tersebut seringkali kau katakan yang Jit menghela napas panjang? Bagaimana juga, perempuan selamanya berbeda dengan kaum lelaki, katanya. Oh 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 oh, demi seorang lelaki yang disukainya, seorang perempuan bisa merubah sama sekali dirinya. Sedangkan lelaki bila mencintai seorang perempuan, sekalipun bisa terjadi perubahan, perubahan tersebut paling-paling hanya terjadi di luarannya saja, Kwiq Tai Lok berpikir sebenar, lalu ujarnya, ucapan itu kedengarannya sedikit masuk di akal, tentu saja masuk akal, apa yang ku katakan memang selalu masuk di akal, Kwiq Tai Lok segera tertawa. Yan Jit segera melotot besar, serunya, apakah yang kau tertawakan? Kau tidak mengaku aku mengaku, apapun yang kau katakan, aku tak pernah mengatakan tidak setuju, inilah yang dinamakan benda yang satu lebih tinggi daripada benda yang lain, tahu hanya pantas mendampingi sayur. Kwiq Tai Lok, lelaki yang tidak takut langit tidak takut bumi, tapi begitu melihat Yan Jit, dia benar-benar kehabisan akal. Saat itulah Hong Tiong telah berjalan balik dan duduk. Mukanya masih hijau membesi. Kwiq Tai Lok segera berseru, orang lain toh bermaksud baik untuk memberi air teh untukmu, dapatkah kau bersikap lebih baik sedikit kepadanya tidak dapat? Apakah kau benar-benar marah setiap kali bertemu dengannya HMM? Kenapa HMM sekalipun dulu Ang Nyo Chu tidak baik, tapi sekarang dia sudah bukan merupakan Ang Nyo Chu lagi, apakah tidak kau lihat bahwa dia sama sekali telah berubah benar sambung Yan Jit? Sekarang orang yang bertemu dengannya, siapa pula yang bisa menduga dia adalah Ang Nyo Chu yang suka menolong orang dalam kesusahan IEAA, memang tak akan ada yang menyangka. Dia begitu berhati-hati, begitu cermat, lembut dan penuh kasih sayang, siapa yang akan menyangka kalau perempuan baju hijau yang begitu sederhana tersebut tak lain adalah Ang Nyo Chu? Bila ada yang bisa menduganya, aku rela merangkak satu lingkaran di atas tanah, seru kuik Tai Lok. Aku juga bersedia merangkak Yan Jit menambahkan. Ong Tiong masih menarik muka dan berwajah kecut, ujarnya dingin, bila kalian ingin merangkak di tanah, urusan tersebut adalah urusan pribadimu sendiri, aku tak mau tahu, tapi kau, seru Yan Jit. Hai, kau sudah mengaku kalah belum dalam permainan catur ini tukas Ong Tiong. Tentu saja tidak mengaku baik, kalau begitu tak usah banyak berbicara lagi, hayo cepat lanjutkan, kuik Tai Lok menghela napas panjang, gumamnya, kulihat orang ini berpenyakit lebih besar daripada Yan Jit. Kalau dia tidak kalah dalam permainan catur itu, urusan baru dibilang aneh sekali, ternyata dalam permainan tersebut memang Ong Tiong yang menderita kekalahan. Sebenarnya dia sudah menutup buntu semua jalan lewat biji catur Yan Jit, tapi entah mengapa, ternyata dia telah dikalahkan secara tragis. Menyaksikan catur di hadapannya, Ong Tiong terpegun untuk beberapa saat lamanya, tiba-tiba dia berseru, mari kita bermain satu babak lagi. Tidak kau harus main, aku tidak puas. Kenapa aku kalah dalam permainan babak ini sekalian bermain 10 kali lagi, kau tetap yang kalah. Siapa yang bilang aku yang bilang, sahut Kuik Tai Lok cepat, karena bukan saja kau punya penyakit, bahkan penyakit itu tidak kecil. Ong Tiong segera beranjak dan siap pergi. Kuik Tai Lok segera menarik tangannya sambil berteriak, setiap kali kami menyinggung soal ini, mengapakah selalu berusaha untuk melarikan diri? Kenapa aku harus kabur itu? Aku harap ditanyakan kepadamu sendiri benar sambung yanjit. Bila seseorang tak pernah melakukan kesalahan, entah apapun yang diucapkan orang lain, dia tak perlu untuk melarikan diri. Ong Tiong melotot sekejap ke arahnya, tiba-tiba ia menjatuhkan diri keras-keras. Serunya, baik, kalian kalau ingin berbicara, mari kita bicarakan sejelas-jelasnya. Lihat saja nanti perbuatan salah apakah yang telah kulakukan. Aku ingin bertanya lebih dulu kepadamu, siapa yang menahan dia di sini? Aku tidak peduli siapakah orang itu. Pokoknya bukan aku, tentu saja bukan kau, juga bukan aku, bukan juga yanjit. Tiada orang yang menahan angiocu, adalah dia sendiri yang rela untuk tinggal di situ. Sebenarnya dia bisa saja pergi meninggalkan tempat itu. Seandainya berganti dengan orang lain, berada dalam keadaan seperti ini mungkin gak akan memaksanya untuk mengatakan di mana harta karun itu disimpan, kemudian besar kemungkinannya gak akan dibunuh. Tapi Quick Tail Lock sekalian bukan manusia semacam itu. Mereka tak sudi membunuh seseorang yang sudah tidak memiliki kemampuan untuk memberikan perlawanan, mereka lebih-lebih tak ingin membunuh seorang perempuan. Terutama sekali membunuh seorang perempuan yang bukan saja tidak memiliki kemampuan untuk melawan, dia pun sudah menyesali perbuatan-perbuatannya di masa lalu. Setiap orang dapat melihat bahwa angiocu sudah tersentuh hatinya, tersentuh oleh perasaan persahabatan mereka yang tulus dan bersungguh-sungguh. Dia pun mengerti peristiwa paling tragis dan paling menyiksa yang ada di dunia ini bukan tak punya uang, melainkan tak punya teman. Mendadak dia merasakan bahwa apa yang telah dilakukannya selama ini tak lebih hanya mendatangkan kesepian dan kesendirian yang tiada taranya. Karena sekarang, dia sudah merupakan seorang perempuan yang telah berusia 30 tahunan. Ia sudah dapat meresati betapa tersiksa dan menakutkannya hidup seorang diri dan hidup kesepian. Dia pun mengerti segenap harta kekayaan yang ada di dunia ini, tak nanti bisa memenuhi kekosongan pikiran dan perasaan dari seseorang. Teori semacam itu mungkin tak bisa dipahami oleh seorang gadis yang baru berusia 8-19 tahunan, tapi cukup jelas bagi seorang perempuan macam dia. Itulah sebabnya Ang Nyo Chu tidak pergi. Kau pernah bilang, penghasilan yang berhasil kalian peroleh selama banyak tahun itu tak sedikit jumlahnya, demikian Quick Tai Lok berkata. Ehem Mong Tiong Mendehem. Kalian juga pernah bilang, barang siapa memiliki kekayaan sebanyak itu, maka dia dapat merasakan suatu kehidupan yang mewah dan menyenangkan bagaikan penghidupan dalam Istana Kaisar, HMM, tapi dia lebih suka meninggalkan penghidupan yang serba mewah bagaikan kehidupan seorang kaisar, untuk tetap tinggal di sini melayani dirimu. Gilakah dia? Tentu saja dia belum gila, apalagi sekalipun gila, juga tak bisa melakukan perbuatan semacam ini, sambung yang jid. Oleh sebab itu sekalipun seorang yang bodoh juga seharusnya memahami maksud hatinya, seharusnya bersikap lebih baik kepadanya, Ang Nyo Chu bukannya tak pernah pergi dari rumah itu. Dia pernah pergi selama 5-6 hari lamanya. Ketika balik kembali ke sana, dia hanya membawa sebuah bungkusan kecil. Di dalam bungkusan tersebut hanya ada beberapa setel pakaian berwarna hijau dan beberapa macam benda lainnya. Itulah satu-satunya harta kekayaan yang masih tersisa. Bagaimana dengan lainnya? Ternyata harta karun yang berhasil diperolehnya dengan pertaruhan nyawa itu telah didarmakan untuk menolong para rakyat di sepanjang tepi sungai Wong Ho yang sedang tertimpa bencana alam. Tindakan yang diambilnya itu benar-benar diluar dugaan dan sukar dipercaya oleh siapapun. Paras muka Ong Tiong masih berwarna membesi. Kembali quick dialogue berkata, apakah sekarang kau masih belum mau mempercayai dirinya bahkan secara khusus kami telah pergi menceritakan kabar tentang dirinya, apakah kau mengira kami sedang membantunya untuk membohongi dirimu seru Yanjip pula? Apakah sekarang kau belum melihat apa sebabnya dia sampai berbuat kesemuanya itu yaa, tentu saja dia sedang menebus dosa, tapi yang paling penting lagi adalah karena dia ingin membuatmu terharu, agar kau mau berpaling kembali kepadanya. Seandainya ada orang bersikap demikian kepadaku, bagaimanapun besarnya kesalahan yang pernah dia lakukan di masa lalu, aku pasti akan memaafkan dirinya, Ong Tiong hanya membungkam, selama ini dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Lewat lama kemudian, dia baru mendongakan kepalanya seraya mendesis, sudah selesaikah pembicaraan kalian semua yang harus diucapkan telah selesai kami katakan quick dialogue mengangguk. Bahkan perkataan yang tidak seharusnya kami katakan pun sudah kami katakan, sekarang tergantung pada dirimu sendiri, apa yang hendak kau lakukan, kalian menyuruh aku berbuat apa? Berlutut dan memohon kepadanya agar mau kawin dengan diriku itu mah tak perlu, cuma saja, cuma saja, cuma saja sikapmu kepadanya tolong sedikitlah lebih baikan, lanjut Yanjip. Ong Tiong memandang sekejap ke arah quick dialogue, kemudian memandang pula ke arah Yanjip, tiba-tiba dia menghela napas panjang sembelari bergumam, kalian sangat baik, sangat baik, belum selesai ucapan tersebut diutarakan, dia sudah bangkit berdiri dan berjalan pergi. Kali ini dia pergi dengan sangat lambat, tapi quick dialogue malahan tidak mencegahnya, sebab Ong Tiong jarang sekali menghela napas panjang, bersambung jilid 20.